Intro Sebanyak 3.000 alat pelindung diri APD untuk tenaga medis Sabtu sore kemarin tiba di Bandara Cilik Rigut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggunakan pesawat angkut TNI Yahoo Hercules. Bantuan diserahkan kapten pilot kepada Danrem 102 Panju Panjung Kalteng dan kemudian diteruskan ke tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah. Bersamaan dengan kedatangan bantuan APD dari pemerintah pusat, menurut Komandan Korem 102 Panju Panjung Kalteng, Kolonel Arm Shaiful Rizal, Ketua Persid Dharma Pertiwi TNI AD juga menyerahkan bantuan APD dan perlengkapan medis lainnya untuk dua rumah sakit di kota Palangkaraya. Terima sebanyak 3.000 APD, itu merupakan bantuan dari gugus tugas pusat kepada gugus tugas wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian yang berikutnya, dalam manifestasi angkutan kali ini, pesawat TNI Angkat Udara juga membawa bantuan dari Ketua Persid, Ketua Dharma Pertiwi Angkatan Darat, sebanyak 29 kali, itu berupa APD, masker, rapid test, dan yang berikutnya adalah visil, pelindung muka. Nah ini peruntukannya adalah untuk rumah sakit siloam dengan doris. Dengan adanya bantuan pakaian APD dari pemerintah pusat sebanyak 4 kali tersebut dengan jumlah hampir 18.000 pisis, Ketua Harian TGTP2 COVID-19 Kalteng, Darlyan Syah mengatakan, pihaknya sangat terbantu dalam percepatan penanganan COVID-19 yang jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan. Pertunjuk Bapak Gunur bahwa beliau mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan putat, atas bantuan pusat, ini sebagai hasil dari kinerja, kinergitas kita ya, pusat dengan potensi. Dan APD ini, Pertunjuk Bapak Gunur, akan segera kami distribusikan kekuatan-kekuatan sesuai dengan apa yang diamanakan oleh kubus juga pusat kekuatan. Dalam hal segera nanti KD Kesehatan akan mendistribusikan kekuatan-kuatan sesuai dengan jumlah yang sudah dialokasikan oleh pusat. Puluhan dos APD dan masker setibanya di Bandara Cilik, Rewut Palangkaraya, langsung diangkut menggunakan truk TNI-AD untuk dibawa dan disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah yang nantinya akan dilakukan Dinas Kesehatan Setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Benwapos TV melaporkan.